Bencana lesan berikutnya kita kaji ke sekian kalinya Sampai pada bencana lesan yang namanya gibah Gibah Kitab Al-Quran maksudnya telah menyebutkan itu dengan larangan Bagaimana yang Allah catatkan di dalam Surat 49 Intinya Jangan pernah kamu mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain Mengibat antara satu kaum dengan kaum yang lain Apakah kalian suka menikmati daging dari saudara kalian Sementara hakikatnya kalian membenci Di dalam sebuah hadis Sesungguhnya darah kalian harta kalian dan kehormatan kalian Atas kalian itu haram Wa'an Abi Barzah Al-Aslami termasuk dari hadis Abu Barzah Al-Aslami Pola Beliau Berkata Pola Rasulullah SAW Bersabda Rasulullah SAW Ya maksyara man amanah bilisanihi walam yakulimanu kolbahu Ya manusia yang beriman dengan lesannya Tetapi tidak masuk iman tersebut kepada hatinya Jangan Jangan pernah kau bergibat kepada sesama muslimin Jangan Kamu cari-cari aurat mereka Kekurangan mereka Kesalahan mereka Sesungguhnya orang yang berusaha mencari kekurangan saudaranya Tetapi Allah Akan mengoreksi kekurangannya Siapa yang dikoreksi oleh Allah Kekurangannya Menampakan itu Walaupun dia berada di ujung rumah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dan Imam Ahmad Oleh Syekh Nasruddin Al-Bani Dinyatakan Dinyatakan Hasan Hadis dinyatakan Hasan Itu artinya Bahwa hadis ini Bisa digunakan Bisa diamalkan bahkan di keterangan beliau yang lain Hadis ini dinyatakan Hasan Kalau Hasan itu berarti Level hadis itu dibawah Hasan Sarat-saratnya terpenuhi untuk dinyatakan Hasan Cuma ada kekurangan pada hafalan merawai hadis Maka hadisnya dianggap Hasan Tidak sempurna malah itu Sementara kalau disebut sahih itu Kalau dok tutam Lalu kedokitannya Haval yang menampil di kepalanya itu Betul-betul Betul-betul kuat Ya masyarakat Ma'amana bilisanihi Walabyat huril iman Kolbahu Orang Sekumpulan orang yang Sudah mengucapkan iman dengan nesannya tetapi belum masuk ke dalam hati Oh ingatkan Latak tabul muslimin Jangan Engkau berribah kepada kau muslim Saya belum menerangkan ribah itu apakah Anda sudah bisa membayangkan ribah itu Jangan pula kau cari-cari kesalahan kau muslimin Bahkan dalam kaedah Nahimungkar sekalipun Kita tidak boleh Karena kita sebagai pasukan Yang menahimungkar Saatnya ditunjuk oleh pemerintah Islam Untuk Nahimungkar Untuk Amar Ma'ruh Ketika Nahimungkar itu tidak boleh mencari-cari kesalahan Tunjuk-unjuk ke dalam rumah Siapa tahu ada kemungkaran Kalau ada kemungkaran Biar kami tumpas Kami akan larang mereka mulai kemungkaran Enggak Kemungkaran yang kita diberitakan untuk Nahimungkaran itu adalah Kemungkaran yang kita lihat secara langsung dengan apa yang ada di depan kita Secara langsung dengan mata kita Kalau kemungkaran itu butuhnya suara Karena kita dengar suara itu secara langsung Bukan mencari-cari Ada orang yang dengarkan Mohon maaf Pakai telinganya Pak Pak Sumbol itu Pakai airpon itu Pakai Sumbol itu Kemungkaran apa dah? Entah cek dulu Pak Amdogan aku tak dengarkan Wah musik Wah kemudian kita nafas dengar Jangan kau cari-cari kesalahan orang kawet Tugas kita itu bukan untuk mencari-cari Tugas kita adalah ketika kita melihat saudara kita melakukan sebuah kesalahan Saudara kita melakukan sebuah kekiruan Bagaimana kita menasihati dia dengan sebaik-baik Bukan dengan sengaja mencari-cari Kesalahan Ya tetapi orang Jangan kau cari-cari kekurangan Oh kalau entum sampai tahu kekurangan saya Kau entum cari-cari kekurangan saya Sekarang ini entum tutup telinga Saya yakin Entum sekarang tutup telinga Jangan kau cari-cari kekurangan saudara-saudara kamu Sesama muslimin Karena orang yang mencari-cari kekurangan Kesalahan cowok saudaranya Allah akan mencari-cari kesalahan Padahal Allah berat yang mahal melihat Allah berat yang mahal tahu Allah akan tahu apa yang ini Kau cari kekurangan Dapat satu kekurangan dari saudaramu Bisa jadi Allah akan menampakkan kekuranganmu Seribu, dua ribu kekurangan Bukan banyak kekurangan yang kita memikir Yang oleh Allah kekurangan-kekurangan itu ditutupu Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu Ketika bisa jadi dia mencari-cari kekurangan saudaranya Allah buka kekurangan itu Sehingga menjatuhkan martabatnya Menjatuhkan ru'ahnya Sehingga dia menjadi orang yang dijauhi Oleh sesama saudaranya Kau muslimin bahkan kalimat-kalimatnya tidak dianggap lagi Bahkan saudara itu terputus Karena aurat atau kekurangan yang dia punya Dibuka oleh Allah SWT Yang bisa jadi itu Karena kebiasaan seorang tadi Mencari kekurangan Tidak usah kita Kekurangan saudara kita tidak usah kita Sudah itu Kekurangan saudara kita jangan dicari-cari Kalau kita menemukan kekurangan mereka Bukan untuk kita bicarakan Kalimatnya Bukan untuk kita bicarakan Begitu untuk bicarakan Untuk disuruh segat Itu lain dibakar kita Belum Kerja oleh pengantungan Ya Menurut segi ya umatnya Dilihat oleh pengantungan Itu dasarnya Mau ngantungan, seorang raya senturungnya umat Turnungnya pas nanti Berarti langsung menunggu Haa Masih kuyuk Dan setelah 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 Sehingga pojokan malam Tidak sedang kembali Tidak sedang kembali Tidak sedang kembali Tidak sedang kembali Saya akan jatuhkan Kalau ada seorang muslim dengan sengaja mencari kekurangan saudaranya sesama muslim Allah akan bukakan kekurangan-kekurangan dia di hadapan orang lain Kalau Allah sudah bukakan kekurangan-kekurangannya Sampai dia sembunyi di dalam pojok rumahnya pun Kekurangan itu akan dibuka oleh Allah SWT Tau bukakan Maka doa kita Doanya apa? Allah SWT Allah SWT Ya Allah SWT Ya Allah SWT Tutuplah kekurangan-kekuranganku Tutuplah kesalahanku Tetapi bukan berarti ketika Allah menutupi kesalahanku Kita kemudian ditambah Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Bahar rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita Lataknatum rahmatillah Jangan bukan berputus asa Jangan bukan berputus asa dalam rangka untuk mencari rahmat Allah SWT Dosa-dosa yang pernah kamu lakukan jangan membuat kamu putus asa Tapi segera minta aku kepada Allah SWT Tapi sampai Allah SWT Dalam surat Surat Anisa Saya yang sempat katakan ini surat Anisa ayat ke-17 Ayat ke-18 di ayat 18 sesungguhnya taubat kepada Allah kepada orang-orang yang berbuat keburukan dengan tidak tahu jadi jahalai ini seterangkan oleh ada dua jahalai ini betul-betul melakukan kesalahan dan dia tidak tahu kalau itu salah yang pertama dia melakukan kesalahan tapi dia betul-betul tidak tahu kalau yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan itu berarti melakukan kesalahan dengan jahalai karena ketidaktahuan dan itu masuk dalam kategori jahalai jahalai yang kedua dia sadar kalau perbuatan itu itu adalah salah tapi dia tidak mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan itu akhirnya dia bodoh dalam masalah ini jahalai sesungguhnya taubat itu sesungguhnya taubat kepada kepada Allah itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tapi jahalai dengan jahalai jahalai yang pertama tadi dia tidak tahu kalau yang dilakukan itu adalah salah mohon maaf mungkin dia makan riba tapi dia tidak tahu kalau pada awalnya kalau riba itu hukumnya kalau hutang seribu bayar seribu dua ratus hutang rusuk bayar belanda kalau betul-betul tidak tahu betul-betul tidak tahu ada kesempatan oh nggak akan maka boleh ada yang kejualan orang itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah oh ini kalau saya melakukan perkara ini namanya bohong tapi dia tetap melakukan itu karena tidak mampu untuk menjaga dirinya menahan langsungnya dari melakukan perbuatan itu itu sudah dianggap salah kemudian Tumayatubunamikori 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 Tumayatubunamu Tumayatubunamu Tumayatubunamikori 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 Tiba-tiba dia ingat, oh ini maksiat Tiba-tiba dia sadar, oh ini maksiat Begitu dia sadar Sumpah ya tubuh Ya tubuh na min kari Maka sekarang itu jadi cepat-cepat bertobat Begitu sadar, dia segera bertobat Min kari itu adanya Ketika dia sadar yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan Dia cepat-cepat Sikat itu waktunya langsung Dia beristighfar memohon hapun kepada Kepada Allah SWT Ya tubuh na min kari Jadi ketika kita sadar Kita telah membuka Saudara kita, telah membuka kekurangan Saudara kita, kita sadar telah menyakiti Saudara kita Kita telah durhakan kepada Allah Karena kita menunda-nunda surat Kita durhakan kepada Allah Karena kita suka berbohon Karena suka berkalimat atau berkata-kata Dengan kalimat-kalimat dan kata-kata Yang tidak ada faidahnya Yang cenderung lahun Suka mengikuti ajaran-kara yang laif Permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya sama sekali Sadar Begitu sadar Dia cepat-cepat bertopat kekurangan Walaupun ada jarak untuk dia bermaksiat Sampai pada kalimat Yang kita bermasalahkan atau masalah besarnya adalah Ketika jarak itu belum tertempuh Allah SWT sudah mengambil nyawa Itu yang paling kita khawatirkan Allah mah mengambil jelas Terlalu banyak ayat Terlalu banyak alat yang menyebutkan Allah Sebagai mandat yang maha mengambil Lofa 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 Sifat Allah Cuma Ketika kita berbuat dosa Antara kita berbuat dosa Sampai kita memohon Ampun kepada Allah Apakah Allah kasih kesempatan kita Antara berbuat dosa tadi Sampai minta ampun Apakah kita Allah kasih kesempatan kepada kita Sementara kita tidak tahu nyawa kita Sampai di mana Inilah kekhawatiran Bahwa Ya Tuhan pun amin Kalau ada dia Walaupun pakai tumpah Iya Tetapi Salah satu Bentuk sayangnya Allah kepada hamba Seorang hamba itu Ketika berbuat dosa Allah segera sadarkan hamba itu Kamu berbuat dosa Segera minta Maka Darinya Wasariu Ila Ma'ufirotim Dan bercepat-cepatlah kalian Untuk segera Memohon Memohon Meminta Ampun kepada Allah Dengan melakukan Semua cara Yang menyebabkan dosa-dosa Bisa diamuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitunya Mami menungkati Memberikan keterangan Tentang kalimat Wasariu ila Ma'ufirotim Mirrobbiku Percepat-cepatlah kamu Artinya Cepat-cepatlah kamu Mengambil Semua Sebab Yang menjadikan Dosa-dosa kamu Bisa diamuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik bentuknya Taubat Baik bentuknya Istifah Baik bentuknya Beramal soleh Secara cepat-cepat Beramal soleh Karena setiap Kebaikan Yang kita lakukan Pada hakikatnya Itu akan menghapuskan Dosa-dosa yang pernah kita Yang pernah kita lakukan Sampai-sampai tersebut Kan Kalau kamu Wa'adbisai Atra asalatamuah Dan ikutilah Perbuatan bunyi Yang kamu lakukan Dengan kebaikan Berharap kebaikan itu Akan menghapus Keburukan-keburukan Yang pernah kita lakukan Cuma Disyaratkan Ketika kita melakukan kebaikan Banyak orang melakukan kebaikan Tapi tulus Atau ikhlas Atau tidak Dia melakukan kebaikan Itu Menjadi problem saya Banyak orang melakukan kebaikan Tapi kebaikan Kalau tidak dikemas Dengan ketulusan Kepada Allah Kebaikan Kalau tidak dikemas Dengan kerasan Melakukannya Kepada Allah Sia-sia Kebaikannya Dia lakukan Di dunia Mungkin dia dapat Balasan dari kebaikan Yang dia lakukan Tapi di akal Dia dapatkan Apa Kenapa Karena Karena Ternyata Nyalung Sini Nyalung Bapak Mengambil Semua Sebab Yang menjadikan Allah Mengambil Kita Dan salah satu Sebabnya Beramal soleh Berbuat baik Amal soleh Atau berbuat baik Itu sudah kesembarangan Amal soleh Bisa dilakukan Benar Mungkin dia lakukan Amalnya benar Kebaikan yang dilakukan Benar Tapi apakah dia tulus Karena salah satu Amalan itu Bisa diterima oleh Allah S.W.T Ketika dia melakukannya Selain Yang dilakukan Adalah benar Yang kedua Harus Ikhlaskan Allah S.W.T Itu yang akan Membesitkan Perusahaan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih